Intro Hai, Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat pembelajar, dimanapun Anda berada Selamat malam Salam jumpa lagi dengan saya Pak Ehduy Sugianto Founder dan juga Gubba secara pada NaksDNA Institute of Quantum Ancology NaksDNA.com Hari ini hari Selasa Sunday, Monday, Tuesday Selasa Selasa 9 Januari 2018 Nah Dalam kesempatan audio live streaming Kali ini, Pak Ehduy Ngasih pertanyaan Apakah Anda manusia atau robot Benarkah? Saya yakin semuanya jawab Saya manusia, Pak Nah Benarkah Anda sudah yakin dengan jawaban Anda? Ini yang perlu saya tanyakan Bener? Sudah yakin? Kalau Anda itu manusia? Jangan-jangan robot Masih lumayan kalau robot Jangan-jangan kebu, sapi, unto Ular keket Kayak gitu ya Ya Oke Gini aja Dalam kehidupan kita sehari-hari Dalam kehidupan kita sehari-hari Ketika kita melakukan sesuatu Contohnya Anda Tadi ya Ketika membuka pintu Tadi ketika Anda membuka pintu Itu kan terus membuka gitu aja Tadi ya Ketika pakai baju Pakai celana Pakai sepatu Pakai sendal Itu kan sepoknya kan Setelah milih Kita langsung dipakai Gitu kan ya Langsung dipakai Celana juga langsung dipakai Gitu kan ya Terus kalau mau naik motor Mobil atau apa Pokoknya dipakai Seperti itu Nah Kira-kira pas waktu Anda Buka pintu Atau apa itu Pakai mikir gini enggak Apa ini Apakah ini pintu Apakah Anda Apakah Anda tadi Waktu buka pintu Pakai berpikir seperti itu Apa ini Apakah ini pintu Apa yang sedang saya lakukan Apakah saya sedang buka pintu Di mana Handlenya Apa ini handlenya Gimana cara bukanya Apakah ditarik ke atas Ke bawah Ataukah didorong Ataukah digeser Nah Apakah tadi Saat Anda membuka pintu Seperti itu Pakai mikir kayak gitu Enggak kan Otomatis kan ya Seperti itu Seperti itu Kelihatan pintu Ya dibuka Enggak pakai mikir Ya otomatis Pas waktu pakai baju Itu kan begitu Pakai aduk bajunya itu ya Setelah milih Pakai aja Enggak pakai mikir Padahal anak kecil Enggak bisa tuh Waktu dulu Anda masih kecil banget Itu pakai baju Enggak bisa Waktu paling Makin mikir Waktu Anda Gimana ya Pakai baju Enggak ya Tangannya Kiri dulu Pakain yang dulu Apalagi pakai kaos Sembulat Terus kemudian Soal pintu Hal sederhana Kelihatan ya Tapi ketika Anda Mungkin belum pernah Melihat ada Pintu yang aneh Mungkin digeser Ditaro atau apa Atau orang desa Itu kan ya Kalau ke supermarket Pintu yang terangkat ya Ada kompok-kompok Ada kantor-kompok Ada kantor-kompok Terbesar Itu kan Itu kan suka Apa Suka apa Suka kaget Loh Pintunya ada Kodamnya Gitu kan ya Pintunya ada Kodamnya Kenapa Saya di depan pintu Pintunya Buka sendiri Tidak pakai Kodamnya Salah Bim Tau-tau Bintunya Buka sendiri Greser Gitu kan ya Yang desa Kan gitu ya Yang desa Kan Aneh Aneh Laku Di depan pintu Akhirnya Malah mainan Di depan pintu Masuk Maju Mundur Dia mundur Pintunya Menutup Dia Maju Buka lagi Dimarahi Sama Satu Jangan Mainan Pintu Karena Itu hal Baru Kalau ada Hal Baru Kita Mikir Tapi Kalau Sesuatu Yang Sudah Biasa Kita Lakukan Itu kan Kita Gak Pakai Mikir Langsung Kita Kerjakan Kita Kerjakan Gitu Saja Laku Bisa Seperti Itu Program Pikiran Yang Ada Di Alam Bawah Sadar Kita Jadi Kita Pikiran Kita Ini Seperti Komputer Ada Dua Layer Pikiran Yaitu Pikiran Sadar Bawah Sadar Hal Baru Ilmu Baru Informasi Baru Sebagainya Itu Saat Masuk Kita Pikir Dulu Dipikiran Sadar Kita Olah Kita Kelolah Disitu Kalau Sudah Kita Masuk Kalau Bawah Sadar Jadilah Sebuah Program Nah Kalau Program Itu Sudah Jadi Kita Sudah Ikuti Program Itu Aja Pokoknya Gak Bikir Kalau Lewat Pintu Yang Model Otomatis Ya Sudah Mancela Bikir Gak Gak Bikir Nyari Handle Dimana Cara Bukanya Gimana Oh Ini Pintu Otomatis Langsung Aja Anda Masuk Atau Pintu Buka Atau Pintu Yang Biasa Bikir Langsung Otomatis Itu Gerakan Kita Seperti Itu Pikiran Bawah Sadar Manusia Itu Adalah Komposisinya 88% Daripada Keseluruhannya Jadi Pikiran Sadar 12% Pikiran Bawah Sadar 88% Artinya Apa Artinya Sebenarnya Kita Dikontrol Dan Dikendalikan Oleh Pikiran Bawah Sadar Yang Otomatis Tadi Kebiasaan Kebiasaan Yang Otomatis Seperti Tadi Itu Yang Kontrol Kita Jadi Itu Memudahkan Itu Coba Bayangkan Kalau Andainya Kita Tidak Ada Mekanisme Seperti Itu Apa Dipikir Malah Rewet Setiap Adalah Dibikir Akhirnya Tidak 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 Bikir Terus Itu Apalagi Di Zaman Sekar Ini Ada Banyak Informasi Ada Pas Oleh Kalau Setiap Malah Ada Berapa Ada Puluhan Kas Olin Berlagi Status Facebook Apalagi Yang Follower Saya Pak Yadi Kalau Bikir Facebook Kayak Berontong Peluru Tidak Sampai 5 Menit Ada 10 10 Status Bingung Jempol Seperti Itu Ya Dengan Berbagai macam Buahnya Informasi Tidak Mungkin Kita Tampung Semuanya Ada Yang Didelay Kita Delay Si Namanya Mekas Delay Atau Menghapus Informasi Yang Tidak Penting Di Dalam Bikiran Kita Karena Buah Informasi Semuanya Dimasuk Semua Ada Beberapa Informasi Yang Tidak Kita Abaikan Bisa Langsung Hanya Fokus Yang Penting Yang Lain Bleng Masuk Alam Bawah Sadar Tidak Dipikir Itu Proses Delay Segala Informasi Segala Apapun Yang Sudah Kita Masuk Itu Semuanya Masuk Alam Bawah Sadar Menjadi Sebuah Program Kebiasaan Kita Itu Tadi Saya Tanya Benar Anda Itu Manusia Atau Robot Jangan Robot Ketika Kita Di Kontrol Penuh Pikiran Bawah Sadar Kita Sama Sekali Tidak Punya Kesadaran Untuk Mengendalikan Semuanya Ya Kayak Robot Akhirnya Kita Dikenalkan Program Program Pikiran Yang Ada Di Alam Bawah Sadar Kalau Alam Bawah Sadar Kan Menyangkut Dunia Gaib Gaib Sekali Kita Fokus Ke Dunia Pikiran Kalau Orang Yang Tidak Mengerti Ya Kayak Robot Dikontrol Program Pikiran Yang Ada Di Dalam Pikiran Bawah Sadarnya Segalanya Serba Otomatis Itu Kebiasaan Kita Bagaimana Kita Bersikah Berpilaku Bertindak Ya Kan Itu Semuanya Serba Otomatis Gak Pake Mikir Ketemu Orang Apa Gitu Dalam Mati Ngomong Wih Lemunil Wih Hitemil Otomatis Perasaan Pikiran Terbetul Gak Pake Mikir Tau Wih Hitemil Ya Kan Wih Di Gak Pake Mikir Itu Ya Karena Otomatis Sikap Perlaku Respor Respor Kita Semuanya Otomatis Nah Ada Seperti Ini Sifat Sifat Yang Bersifat Otomatis Ini Seperti Kita Seperti Robot Akhirnya Manusia Seperti Robot Bergerak Secara Otomatis Gak Pake Mikir Padahal Punya Otak Tapi Kok Gak Pake Mikir Itu Kan Ya Punya Otak Manusia Tapi Kok Gak Mekir Kok Gak Mekir Ya Kita Kalkikan Disitu Nah Itulah Kita Dikendalikan Atau Dikendalikan Bawah Sada Kita Otomatis Kayak Robot Gitu Itulah Sebenarnya Dan Saat Kita Beroperasi Dalam Kondisian Seperti Itu Sebenarnya Kita Sedang Trans Kita Sedang Beroperasi Di Dalam Pikiran Bawah Sada Kita Melaksan Kebijakan Kebijakan Kita Respon Otomatis Kita Ya Itu Sebenarnya Kita Sedang Trans Sedang Dikontrol Oleh Pikiran Bawah Sadar Itu Nah Yang Menjadi Masalah Ya Kenapa Ada Orang Itu Yang Punya Kecenderungan Kecenderungan Yang Sifatnya Tidak Menguntungkan Dirinya Kenapa Tanpa Alasan Yang Jelas Dia Itu Kok Buahnya Yang Berhutang Ke dia Pokoknya Kalau ketemu Ketemu Dia Orang Itu Pengen Yang Utang Sama Dia Mbak Utang Poo Mbak Utang Poo Seperti itu Atau Ada Juga Orang Yang Berhutang Walaupun Penghasilnya Gede Penghasilnya Gede Mobilnya Juga Mewah Entah Kenapa Dia Suka Utang Dan Bahkan Malah Tidak Bisa Lepas Hari Utang Gali Lubang Itu Lubang Seolah Menjadi Sebuah Hobi Dikejar Kejar Utang Dikejar Dikejar Collector Itu Kayak Kesarian Mungkin Dia Terilham Film Koboy Jadi Senang Kejar Kejar Tapi Ada Yang Seperti Itu Stres Pikir Utang Tapi Aneh Yang Sudah Utang Lagi Ada Seperti Itu Ada Juga Tipe Orang Yang Dia Tengah Satu Sakit Kepala Aneh Dia Tengah Satu Sakit Kepala Ada Yang Tentu Atau Dia Sakit Ada Yang Seperti Itu Ada Kecenderungan Kecenderungan Tentu Dan Kecenderungan Tidak Negatif Saja Yang Positif Misalnya Kenapa Orjegi Saya Mudah Banget Kenapa Saya Mudah Dapat Temen Kenapa Aneh Saya Itu Kok Apapun Saya Kerjakan Pasti Jadi Berhasil Ada Yang Kecenderungan Bagus Atau Ada Yang Seperti Ini Wah Apapun Ada Kecenderungan Yang Berta Atau Bahasa Jauhnya Balong Kere Atau Baunya Buzuk Seperti Macem Itu Kecenderungan Yang Terjadi Karena Apa Karena Adanya Program Program Pikiran Yang Ini Ini Pengaruh Nasib Dan Kehidupan Kita Itu Yang Perlu Diberhatikan Makanya Kita Perlu Memahami Mengenai Hal Ini Supaya Kita Punya Kendali Atas Pikiran Kita Sendiri Kita Menjadi Raja Menjadi Tuhan Atas Pikiran Kita Sendiri Banyak Orang Mengelupa Kenapa Nasib Saya Tidak Berubah Kenapa Bagaimana Berubah Yang Di Dalam Pikir sendiri Tidak Diubah Kok Dia Masih Dikontrol Dikendalikan Dan Ditunggangi Oleh Pikiran Sendiri Kok Dia Belum Menjadi Raja Belum Menjadi Khalifah Belum Menjadi Pimpin Atas Dirinya Sendiri Gimana Dia Mau Berubah Nasib Ubah Yang Ada Dalam Di Di Sendiri Variable Yang Di Di Terubah Masalah Variable Variable Di Luar Diri Terserah Allah Tapi Tugas Kita Dalam Merubah Variable Yang Kita Mampu Merubah Yang Ada Dalam Kontrol Yang Ada Kuasa Kita Diri Kita Ada Kuasa Kita Sendiri Fahami Cara Ketika Seperti Ini Jadi Kalau Ada Seorang Nasib Tenderung Delek Negatif Sial Terus Jangan Jangan Program Program Yang Ada Dalam Pikir Program Tidak Beres Semua Nah Itu Reprogram Perlu Di Service Yang Gimana Gimana Anda Manusia Terempot Ya Kan Jangan Robot Itu Ya Bip Bip Halo Bip Bip Selamat Pagi Selamat Lagi Jangan Jangan Robot Itu Ya Bukan Manusia Nah Makanya Perlunya Belajar Main Teknologi Bajar Teknologi Mengenai Kepikiran Bajar Pengembangan Itu Pentingnya Di Situ Banyak Orang Fokus Kepada Di Luar Diri Sibuk Dengan Khusus Peningkatan Keterampilan A Keterampilan B Skill A Skill B Ya Macem Macem Fokus Pada Peningkatan Modal Untuk Meningkatkan Hasil Sebagainya Tapi Yang Di Dalam Dirinya Tidak Ditata Efeknya Apa Apa Yang Dilakukan Kenapa Jembrate Terus Kenapa Hancur Terus Kenapa Berhasil Berhasil Ya Karena Yang Di Dalam Dirinya Belum Beres Belum Selesai Ini Yang Gak Dipahami Orang Banyak Banting Tulang Kuat Kerja Keras Banting Tulang Semua Modal Dikerahkan Tapi Kok Gak Ada Hasil Ya Karena Yang Di Dalam Dirinya Belum Beres Perlu Belajar Pengembangan Diri Dan Sebagainya Karena Ilmu Ini Gak Didapatkan Di Sekolah 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 Kehidupan Makanya Perlu Ikut Workshop Seminar Pelatihan Atau Gabung Baca Cepis Di Jakarta 18 Maret 2018 Supaya Apa Supaya Kita Lebih Mengenal Diri Orang Yang Beragama Sudah Tahu Semua Supaya Kita Mengenal Tuhan Kita Mengenal Diri Kita Loh Dirinya Tidak Dikenali Kita Baru Bicara Ngomong Pikiran Sadat Pikiran Bawah Sadat Kita Belum Bicara Ngomong Diri Sejati Belum Kita Baru Bicara Mengenai Dunia Pikiran Dunia Main Kita Belum Masuk Kepala Diri Jati Segala Macem Belum Itu Sudah Sudah Beren Semua Error Semua Program Sehingga Kehidupan Nasib Tidak 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 Sebabnya Pentingnya Kita Mempelajari Dunia Main Tidak Apa Agar Kita Tidak Seperti Robot Ya Kalau Baik Program 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 No Problem Jadi Kaya Raya Yang Jumlu Cepet Wajud Sebagainya Karena Program Baik Tapi Kalau Yang Hidup Tidak Karuan Dikejar Utang Sedalam Macem Ya Kayak Gitu Gimana Ya Kan Yang Perlu Ditata Perlu Perbaiki Ya Bagaimana Caranya Caranya Dijelaskan Dilewat Audio Ikut Pelatihan Terserah Ikut Pelatihan Siapa Banyak Trainer Banyak Trainer Di Indonesia Dan Juga Di Sidur Dunia Mau Ikut Yang Mana Silahkan Tinggal Pilih Jadi Yang Perlu Ditekankan Dalam Audio Kali Ini Intinya Adalah Sadari Bahwa Ternyata Kondisi Nasib Kita Ini Dipengaruhi Program Pikirnya Ada Dalam Kita Nah Jika Selama Ini Kita Tidak Berdaya Dengan Apa Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Jika Selama Ini Kita Seolah Merasa Buntu Dengan Apa Yang Terjadi Dengan Kita Jangan Kita Ini Robot Kita Ini Mesin Yang Rusak Mesin Yang Rusak Makanya Perlu Dibawa ke Bengkel Dandani Perbaiki Sadari Bahwa Sumber Permasalah Itu Jangan Nyalain Tuhan Nyalain Sekitar Nyalain Temen Nyalain Itu Jangan Jangan Dilarang Sendiri Yang Bermasalah Itu Ya Jangan Jangan Disitu Anda Kok Punya Kacang Luang Kesana Kesini Jangan Jangan Itu Dilarang Sendiri Program Yang Tertalang Dalam Pikiran Bawa Sadar Tanpa Anda Sadari Mas Galita Siapa Yang Mampu Program Kita Orang Orang Di Sekitar Kita Lingkungan Kita Pak Dib Budi Siapa Yang Di Sekitar Kita Teman Tetangga Semuanya Tidak Ikut Memprogram Nah Jangan Jangan Ada Program Negatif Atau Yang Tidak Memperdayakan Diri Seperti Ini Jangan Jangan Ada Penyakit Di Dalam Otak Saya Ini Jangan 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 Program Negatif Yang Ada Dalam Pikiran Saya Lakukan Menghasabah Lakukan Menghasabah Gali Apa Kira Program Pikiran Yang Ada Seperti Itu Jika Sudah Sudah Memahami Agak Putus Putus Oke Sorry Karena Sinyal Internet Bin Sepidinya Tadi Putus Nyambung Seperti Itu Walaupun Bayarnya Tiap Bulan Rutin Tidak Pernah Telat Dan Sebagainya Ternyata Seperti Itulah Kualitas Yang Seperti Adanya Saya Kira Cukup Itu Mudah Yang Disampaikan Pes Cukup Dibahami Bahwa Sebenarnya Jika Kita Ini Dalam Kehidupan Anda Ada Hal Yang Tidak Menyenangkan Atau Kualitas Kehidupan Yang Belum Baik Jangan Jangan Menjadi Sumber Masalah Karena Masalah Dalam Diri Anda Sendiri Jangan Suka Nyalakan Kehidupan Jangan Nyalakan Bos Atasan Majikan Kawan Kawan Jangan Sumber Permasalahan Itu Ada Di Dalam Diri Anda Sendiri Itu Yang Terpenting Nah Setelah Kita Menyadari Bahwa Ternyata Sumber Masalah Dalam Diri Sendiri Lakukan Perenungan Itu Cara Melakukan Diri Sendiri Perenungan Apa Kalau Sudah Mengetahui Apa Yang Bermasalah Lakukan Cancel Di Baterai Diubah Dikanti Dengan Program Yang Bagus Yang Menteri Sadari Bahwa Ambil Tanggungjawab Bahwa Sumber Permasalahan Ada Dalam Diri Anda Sendiri Ya Kemudian Cari Mokasabah Dalam Perenungan Dalam Tafakur Anda Cari Apa Yang Enggak Bagus Atau Kata-kata Yang Enggak Bagus Atau Pemikiran Yang Bagus Yang Yang Bermasalah Cari Kemudian Kalau Sudah Ketemu Cancel Diubah Program Diubah Dengan Dengan Buk Terlalu Terdipikiran Cancel Lagi Masuk Yang Positif Lagi Seperti Itu Kalau Dilak Secara Sendiri Tapi Kalau Dilak Secara Sendiri Tidak Bisa Ikut Pelatihan Atau Klinik Terapi Tapi Yang Terpenting Adalah Anda Sudah Memahami Bahwa Program Pikiran Yang Dilakukan Yang Menjadi Sulit Kenapa Orang Terlalu Berubah Karena Dia Tidak Mau Menerima Tanggung Jawab Masalah Atas Dirinya Sendiri Dia Selalu Menyalahkan Dunia Luar Yang Membuat Perubahan Menjadi Sulit Ikhlas Terima Bahwa Sember Masalah Ada Dalam Dibu Kita Sendiri Ikhlas Terima Bahwa Tanggung Jawab Terbesar Yang Punya Tanggung Jawab Terbesar Untuk Membawa Perubahan Untuk Diri Kita Adalah Diri Kita Sendiri Maka Dengan Demikian Perubahan Itu Dapat Difasilitasi Dan Perubahan Dapat Dilakukan Oke Mengingat Kondisi Ternyata Putus Nyambung Saya Akhiri Cukup Di Terima Kasih Atas Atensi Semuanya Mudah Audio Live Terima Ini Cukup Bermanfaat Dan Jika Ada Salah Kata Dan Jika Kurang Ada Kurang Nyaman Dengan Suara Yang Sekian Terima kasih Di Sini Saya P. D. 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 Langsung Dari Desa Sekapuk Jawa Timur Indonesia Terima Terima Sampai 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Assalamualaikum 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 Assalamualaikum